Musik Kabah Kesra Kota Jakarta Selatan, Sunardi, didampingi Sekcam Jagakarsa, Mundari, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, mengukuhkan 235 siswa sebagai dokter kecil sekecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari Jumat 21 April 2017. Pelantikan dokter kecil di zona embryo Pusat Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan ini juga dalam rangka memperkenalkan budaya betawi kepada anak-anak sejak dini. Diharapkan generasi penerus akan melestarikan budaya betawi asli. Pelantikan dokter kecil tersebut bertemakan sekolah sehat, prestasi hebat, dan iman kukuat. Kabah Kesra Kota Jakarta Selatan, Sunardi, mengucapkan selamat pada seluruh peserta didik yang dilantik menjadi dokter kecil hari ini. Nantinya, para dokter kecil ini akan diberikan pengetahuan bagaimana menjaga kebersihan diri sendiri dan teman-temannya. Personal-personal dari siswa-siswa dilatih kebersihannya, terus kesehatan badannya, nanti akan nular ke temannya, menjadi sehat lingkungannya, lingkungan kelasnya, akan berkembang lagi menjadi kebersihan kesehatan sekolah. Diharapkan dari situ juga, di samping untuk dirinya, di sekolah, di rumah, karena memang sudah terbiasa hidup sehat di sekolah, di rumah pun mereka tidak usah disuruh lagi. Itu tujuan akhirnya, menjadi anak yang sehat. Puskesmas Kecamatan Jaga Karsa merasa bangga ya, karena kami berkesempatan untuk membina anak-anak sekolah dasar menjadi dokter kecil di sekolahnya. Pembinaannya bermacam-macam, mulai dari kesehatan diri atau pribadi, seperti sikat gigi, harus rajin mandi, kebersihan diri, kuku harus bersih. Selain itu juga diajarkan kegiatan-kegiatan jika ada teman, membantu teman-temannya di sekolah, jika ada yang jatuh, bagaimana caranya untuk pertolongan pertama di sekolah. Kemudian juga jika perlu obat-obatan sederhana, bagaimana mereka dapat memberikan. Kemudian juga ada kegiatan lainnya, seperti misalkan ketahanan pangan. Karena di sekolah itu juga ada kantin sekolah, maka mereka juga diajarkan cara pengecekan makanan yang sehat, yang bebas dari bahan pengawet. Dari Pusat Budaya Betawi Setubah Bakan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!